Kabupaten Cirebon menetapkan penyakit diphteri sebagai kejadian luar biasa menyusul 4 warga meninggal dan 17 lainnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya positif terinfeksi diphteri. Pemda setempat menghimbau para warga segera memeriksakan diri mereka ke rumah sakit bila merasakan gejala seperti demam, sakit tenggorokan dan sulit bernafas. RSUD Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat telah merawat 17 orang positif terjangkit bakteri diphteri. 8 orang diantaranya dipindahkan ke rumah sakit di Majalengka untuk mendapatkan perawatan intensif. Meningkatnya jumlah pasien terinfeksi bakteri diphteri ini memaksa pihak RSUD Gunung Jati menambah ruang isolasi untuk merawat pasien diphteri. Pemkap setempat menyatakan serangan bakteri diphteri yang telah merembut 4 nyawa dalam sepekan terakhir ini sebagai kejadian luar biasa. Dengan penetapan KLB tersebut, pengobatan serta perawatan bagi para pasien diphteri yang dirawat di RSUD Gunung Jati Cirebon akan ditanggung oleh pemerintah. Saya sudah koordinasi sama saya 4, sudah keponakan saya 2, setelah ibunya 1, kakaknya ibunya 1, jadi 4. Ternyata membran di tenggorokannya sudah kelihatan bersih dan keadaan umumnya secara kesehatan sudah mulai membaik. Sementara di Kabupaten Majalengka, 8 pasien terinfeksi bakteri mematikan diphteri ini menjalani perawatan intensif di ruang isolasi rumah sakit umum Majalengka dan rumah sakit Cideres. 8 orang pasien diphteri yang masih satu keluarga ini belum diizinkan pulang karena kondisi kesehatan 8 orang penderita diphteri ini harus dipantau khusus tim medis. 8 orang yang terjangkit virus diphteri itu semuanya merupakan warga Majalengka. Pemerintah Kabupaten Majalengka menjamin seluruh biaya perawatan hingga pengobatan bagi warganya yang terpapar positif bakteri diphteri ini akan ditanggung oleh pemerintah. Pemkap setempat meminta agar dinas kesehatan serius menangani pasien diphteri agar tidak menular ke masyarakat lain. Tim kontributor Berita 1 Cirebon dan Majalengka, Jawa Barat.